hai oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah di video kali ini di sini saya akan coba pasang launcher di Poco X3 Pro ya di sini saya penasaran dengan Microsoft launcher sepertinya tampilannya bagus ya jadi di sini saya akan coba tes di Poco X3 Pro nah oke di sini kita akan coba download terlebih dahulu untuk siapa eh mikroskop loncernya Oke dan apa saja nanti kelebihannya dan apa juga nanti kekurangannya Oke sekarang kita langsung saja di sini masuk ke Playstore kemudian ketik Microsoft launcher di sini besarannya 15 MB ya Nah jadi teman-teman nanti tinggal download saja seperti itu kita install saja tunggu sampai selesai ya Nah oke seperti itu cepat ya 15 MB cepatlah seperti itu ya Oke nah nanti kita juga akan coba nih ya di Asus Zenfone Mark Prime 1 untuk Microsoft launcher apakah lebih stabil atau lebih bagus daripada di Poco X3 Pro nih kita akan coba ya di sini nah ini dia ini belum apa-apa ketika si Microsoft launcher ini sudah terinstall teman-teman ini otomatis ya Oh tadinya bawaan default dari gestur di sini ya gestur ini tiba-tiba menjadi berubah navigasi tombol ya ini saya juga enggak ngerti nih kenapa nih Apakah Microsoft launcher juga sama seperti Nova launcher enggak support untuk navigasi gestur seperti itu oke nah sekarang kita akan coba di sini buka ya aplikasinya kita lihat tampilan awal dari microscope launcher Oke nah ini dia kita langsung saja di sini ya kita lihat-lihat dulu nih Oke kemudian di sini kalian kami akan menyederhanakan kehidupan digital Anda selagi membantu ponsel menyesuaikan gaya Anda masuk untuk menyingkronkan kalender dan dokumen kita mulai Oke bantu kami Oke enggak papa kita izinkan aplikasi saat digunakan dan disini izinkan sepuloncer ya izinkan saja ini semuanya nah disini ada tampilan ya ini webpaper saat ini saya menggunakan yang Black Shark ini kita akan coba webpaper yang ini ya dari bawaan miskroskopnya Oke kita langsung saja klik dan lanjutkan nah nah jika teman-teman di sini punya akun langsung saja masukkan karena disini saya tidak punya akunnya kita lewati saja ya nah disini juga pilih aplikasi poporid disini saya lanjutkan saja seperti itu kemudian disini ayo kita mulai nah ini dia dan disini langsung diarahkan untuk tetapkan sebagai default untuk launchernya ya Oke enggak papa kita ubah menjadi default ingatkan saya kemudian miskroskop launcher Oke nah ini kita geser ke kanan untuk melihat umpan pribadi Oh seperti ini ya kayak kalender kemudian juga disini ada catatan dan lainnya ya waktu layar kemudian disini ada aktif video dan lain sebagainya seperti itu oke nah ini dia teman-teman tampilan awal dari Microsoft launcher ya wih keren ya kemudian kita coba ke sini Oh ini gini aja ya kalau ditarik gini kesini aja seperti itu ini ada pengaturannya Oh ini langsung ke pengaturan kesini ya jadi ke pengaturan miskroskopnya dan disini ada tema gelap well paper ya well paper seperti itu pilih well paper baru Oke seperti ini ya ada eh menara Ivo banyak ternyata temen-temen tuh disini ya untuk well papernya keren-keren ya kita coba yang ini deh yang cerah wih mantap oke gimana nih cara pilihnya nih apa udah otomatis gitu ya nggak juga ya oke intinya seperti itu ya teman-teman jadi kita bisa atur web paper juga tema pengaturan sistem Oh ini langsung ke pengaturan sistem seperti ini seperti itu selanjutnya kita akan coba lihat di sini ada layar utama dan tata letak ya Nah tak tampilan icon tampilan icon juga disini kita ubah nih seperti itu kemudian disini samakan bentuk ya Oke kita bisa ubah menjadi seperti ini juga mantap ya Oke kemudian juga disini ada tampilan folder lainnya nih lainnya ada tombol gulir ke atas atau ke bawah untuk beralih halaman kita coba aktifkan Oh ini harus menghidupkan ulang katanya ya Oke Hai izinkan Oke seperti itu nah ini tampilan dari menunya ya ini di pengaturan lagi kita coba lagi disini tetapkan mode dokumen tata letak Oke seperti itu tempat Anda gesture ya di sini untuk mode gesture seturnya ternyata sudah kebuka ya enggak seperti di Nova loncar seperti itu ya Nah kita coba di sini untuk tombol beranda apa ini ke atas ya O titik dua ya double tab buka aplikasi panel luas kandok Hai ketuk tombol beranda dari layar utama geser ke atas ini buka aplikasi kemudian geser ke bawah nah geser ke atas dua jari ini tidak ada ya seperti itu tapi disini kesayangnya nih ya di Poco X3 Pro ketika kita coba menggunakan mode gesture ini malah nggak bisa digunakan teman-teman Oke sekarang kita coba disini ya kita langsung ke pengaturan kemudian pindah ke tampilan sini ya Oke nah ke tampilan di sini cari ke paling bawah kemudian ada tampilan layar penuh kita klik dan pindah ke gak kegerakan layar penuh nah ini kan mode gesture harusnya tapi ketika saya coba back ini enggak bisa teman-teman tuh ya ini enggak bisa enggak bisa digunakan mode gesture nya sayang sekali ya ini di Poco X3 Pro kita tidak bisa menggunakan mode gesture nih di Poco X3 Pro sayang sekali ya seperti itu jadi mau nggak mau di sini ini kita menggunakan mode gesture nya yang tombol ya seperti itu nah ini ini baru ya bisa seperti ini nah ini dia teman-teman ya terkait dari misroskop launcher kemudian juga disini ada aplikasi bawaan dan teman-teman memang ini harus di download ya di sini saya nggak download tuh ada Xbox News kemudian ada Outlook ya kemudian juga ada Word Excel PowerPoint ya seperti itu Skype eh OneNote OneDrive ya seperti itu mode gesture nya kita nggak bisa pakai nih teman-teman aduh ya Oke ya itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini review terkait Microsoft launcher di Poco X3 Pro mudah-mudahan ada info penting di dalam yang bermanfaat dan di next video kita akan coba tes di Asus Zenfone Mark Pro M1 di stok ROM yang Android ya atau pure Android seperti itu bagaimana nanti ya seperti itu teman-teman apakah bagus di mode gesture nya atau sama saja oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh